Setelah antas Polrestabes Makassar memusnahkan 350 kenalpot bising di halaman Mapolrestabes Makassar. Kenalpot bising yang dimusnahkan dengan cara dipotong dengan alat khusus merupakan hasil razia sejak 2 bulan terakhir. Kapolrestabes Makassar, Kombes Budi Haryanto yang memimpin pemusnahan tersebut mengimbau masyarakat agar tidak menggunakan kenalpot bising. Sanksi kurungan akan menanti bagi pengguna yang kedapatan telah berulang kali menggunakan kenalpot bising. Bukan pemusnahan pelanggaran Undang-Undang Lalu Lintas, Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang kendaraan yang tidak memenuhi persanatan teknis maupun laik jalan. Dalam hal ini adalah yang kita lebih kenal dengan istilah kenalpot brong. Tentunya dalam hal ini Polrestabes memberikan pesan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti halnya menggunakan kenalpot brong ini. Itu saja Polrestabes memberikan pesan. Berapa lama Bang sampai ngumpul sebanyak ini Bang? Ini kita tegakkan hampir 2 bulan ya. 2 bulan. Terima kasih telah menonton!